Bersama saya Dinda Rizkyana di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Komisi Nasional Aparatur Sipil Negara meminta surat dukungan dari DPRD Jabar terkait revisi undang-undang tentang ASN. Ketua DPRD Jabar pun memberikan rekomendasi agar guru honorer, PTT kontrak dan pegawai kontrak non-PNS diangkat secara bertahap menjadi ASN. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Inna Purwadewi Sundari menerima kunjungan dari Komite Nasional Aparatur Sipil Negara atau KNASN di Ruang Ketua Gedung DPRD Jawa Barat. Maksud dari kunjungan KNASN untuk meminta surat dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Di Indonesia terdapat 300 ribu pegawai honorer yang belum diangkat menjadi CPNS dan 100 ribunya berasal dari Jawa Barat dari berbagai bidang diantaranya guru, pegawai kesehatan termasuk dokter dan pegawai pemerintahan. Ketua KNASN Pusat Mariani menyatakan terima kasihnya atas surat rekomendasi yang diberikan Ketua DPRD Jawa Barat Inna Purwadewi Sundari. Surat tersebut merupakan dukungan bahwa pegawai kontrak, honorer dan PTT harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam surat ini, ini sangat kami butuhkan. Kenapa sangat kami butuhkan? Karena dengan surat ini menyatakan bahwanya DPRD Provinsi Jawa Barat sangat mendukung perjuangan kami dan sangat mendukung bahwasannya honorer, PTT, kontrak pegawai tetap non-PNS diangkat secara berkeadilan dengan revisi undang-undang ASN. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Inna Purwadewi Sundari mengatakan pertemuan kunjungan ini merupakan pertemuan untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya. DPRD Jawa Barat memberikan surat rekomendasi ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nantinya surat dukungan tersebut akan diberikan ke Presiden Republik Indonesia sehingga bisa dijadikan rekomendasi agar bisa dipakai pusat untuk pengangkatan PNS dari pegawai kontrak atau honorer yang telah bekerja bertahun-tahun. Ya setidaknya teman-teman itu perlu ada dukungan supaya ada revisi undang-undang ASN, kemudian juga ada perhatian terhadap para honorer tersebut. Saya berharap mungkin dengan surat rekomendasi ini rencana revisi undang-undang ASN bisa dilakukan dan ada perbaikan bagi para honorer yang khususnya yang ada di Jawa Barat Inna. Semuanya harus berkeadilan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.